1, 2, 3, semangat pagi Suruh-suruh yang kasih dalam Tuhan, renungan bayi kita hari ini berjudul Jubah untuk umat sisa Ayat renungan diambil dari Wahyu 7 ayat 13 Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu Dan dari manakah mereka datang 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal yang luar biasa yang boleh kita dapatkan pagi ini Yang pertama, cari Tuhan Suruh-suruh yang kasih dalam Tuhan, renungan bayi kita pagi ini Mengingatkan kita sekali lagi Bahkan berkali-kali dari renungan bayi kita Diingatkan, untuk kita mencari Tuhan Untuk kita benar-benar datang kepadanya Untuk kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Karena Tuhan pasti akan menjaga, akan memelihara mereka yang datang kepadanya Tangan Tuhan sangat terbuka untuk mencari kita Maukah kita menerimanya Maukah kita datang kepada undangannya itu Yang kedua, pakaian kotor Suruh-suruh yang kasih dalam Tuhan Ketika kita datang kepadanya Tuhan Maka kita harus menanggalkan pakaian kotor itu Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita Menjauhkan kesalahan dan dosa-dosa kita Kita dibenarkan, kita diampuni Karena kita datang kepadanya Tuhan Tuduhan Iblis, bahwa kita tidak layak diampuni Bahwa kita telah berbuat dosa Kita telah meninggalkan Allah Tetapi yang luar biasanya Renungan Pahit kita menuliskan demikian Walaupun pengikut Kristus berdosa Mereka tidak menyerah kepada kuasa kejahatan Mereka telah membuang dosa-dosanya Dan mencari Tuhan di dalam kerendan hati Dan dengan hati yang hajur Yang ketiga, diampuni, diterima, dan dihormati Surahku yang kasih dalam Tuhan Umat sisa itu, mereka yang datang kepada Tuhan Adalah orang-orang yang mendapatkan pengampunan Orang-orang yang diterima Jubah kebenaran Kristus digunakan untuk mereka Dan mereka dihormati Surahku yang kasih dalam Tuhan Mereka adalah umat-umat yang mau menguduskan diri Mereka adalah umat-umat yang mau tetap berharap Setia kepada panggilan Juru Selamat Satu, dua, tiga Pagi ini diingatkan kepada kita Mari saudara-saudara Kita setia mencari Tuhan Setia untuk datang kepada panggilan Undangan yang diberikan kepada kita semua Mari kita tanggalkan pakaian kotor itu Kita gunakan jubah kebenaran Kristus Yang mengampuni kita Menerima kita Sehingga kita boleh dihormati Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara Selamat pagi Semangat pagi Tuhan memberkati kita semua Semangat pagi